Salah satu momen yang terjadi di episode terbaru kemarin mengenai Team Seven yang kualahan dengan teknik lumpur yang digunakan Hiruga Teknik ini sebenarnya tidak berbahaya, tapi bisa menghisap korban seperti teknik mirip Jiraya, Doton Yominuma Tapi yang menariknya itu bukan disini, di ending diperlihatkan banyak adegan dimana Mitsuki bertempur dengan serius Sementara Sarada aktifkan Saringan Halo bro, balik lagi dengan channel Daftar Review TV Nah kali ini kita akan membahas mengenai beberapa hal menarik yang terjadi selama kisah Boruto terbaru ini Nah momen saat mereka pertama kali menjebel barrier tersebut ternyata pengorbanan salah satu dari teman mereka Ninja tersebut memanggil golem atau patung besar namun harus dibayar dengan tragis buat si pengguna Itulah awal semula keempat ninja tersebut memiliki tekad seperti ini Karena merasa telah berhutang banyak kepada desa kabut Karena telah dirawat dan mereka semua dijadikan para ninja berbakat Lalu apa menariknya Boruto terbaru ini? Oke pertama itu adalah teknik Hiruga Salah satu dari penjahat tersebut memiliki teknik lumpur penghisap Bahkan nih, para anggota Team Seven dan Mugino saja terjebak dalam teknik tersebut Mereka kesusahan untuk keluar karena semakin bergerak ke depan jutsu ini akan menelan mereka ke dalam Namun sebenarnya teknik ini tidaklah berbahaya Pengguna pertama akan tewas lebih dahulu karenanya Hiruga sendiri motivasinya hanya untuk mengeluarkan waktu agar temannya Asaka bisa cepat sampai di negeri kabut Bahkan di akhirnya, Hiruga juga tidak jadi sepenuhnya menggunakan teknik ini lantaran ada info Penting, di mana ia lebih ingin menyelamatkan Asaka Di mana salah satu musuhnya mengejar ke negeri kabut tersebut Oh iya, kemampuan seperti ini dahulu kita pasti ingat dengan teknik Jiraya Doton Yominuma Jiraya mungkin salah satu pengguna teknik lumpur penghisap paling berbahaya dalam dunia Shinobi Legenda Sanin tersebut bisa menggunakan tekniknya ini bahkan untuk menelan ular besarnya Orochimaru dahulu Kemampuan Doton Yominuma seringkali diperlihatkan oleh Jiraya Dan kami pikir sampai sekarang belum ada lagi pengguna teknik lumpur paling berbahaya dalam dunia Shinobi Setelah Yominuma milik Jiraya Lalu apa lagi yang terjadi di kisah ini? Ya, Omoi masih bertahan Di kisah ini memang diperlihatkan bagaimana Omoi bertahan dari gempuran Deepa namun dua rekannya tidak selamat Omoi sendiri kembali muncul lagi setelah dirinya terluka melawan Deepa Ia muncul ketika Team Seven terserap oleh lumpur penghisap tersebut Dan setelah Team Seven selamat dari teknik Hiruga tersebut Omoi menyuruh para Shinobi Konoha tidak mengkhawatirkan tentangnya Dan cepat-cepat mengejar si pembawa Selhashirama Hmm, sebagai pengawal RKG Darui sekalipun Kali ini Omoi belumlah bertindak seperti dirinya di masa lalu Atau memang mungkin lawannya terlalu tangguh untuk Omoi sendiri ya Siapa tahu yang jelas ia masih beruntung Dimana ia masih hidup setelah menghadapi Deepa Lalu apakah dirinya kembali ikut serta dalam pertempuran puncak nanti? Kita lihat saja Dan ketiga tentu adalah Deepa Ya, Deepa sendiri memang tujuannya mengejar Selhashirama Yang dibawa oleh Shinobi kabut tersebut Omoi sendiri mengatakan kepada Konohamaru dan Mugino Dimana serangan fisik atau ninjutsu tidak bekerja kepadanya Ia telah menggunakan tekniknya namun tidak pula melukai monster tersebut Hmm, lalu bagaimana dong caranya? Apakah Team Seven sendiri akan bekerja sama dengan Hiruga Karena dirinya memiliki teknik penyerap dengan lumpur miliknya? Baga menarik nih Saat ini pun masih tersisa dua ninja dari negeri asap Dan setiap mereka memiliki teknik khusus Ya, meski selalu mengorbankan diri Dengan tersisa dua orang ninja tersebut Kami pikir alur puncak ini akan segera berakhir Dimana nasib Selhashiram akan diperbutkan oleh para Shinobi Konoha Serta Deepa itu sendiri Nah, jika kalian menyaksikan sampai di tahap ending Di sana ada hal-hal menarik yang mungkin bisa menjadi gambaran ke depannya Di episode terbaru nanti Pertama itu, Hiruga benar-benar berperan Kami pikir ia juga tidak mau saudaranya terluka Dan misi gagal karena seseorang tersebut Hiruga diperlihatkan bersama para Shinobi Konoha Dan mengejar Deepa ini Kemampuan lumpurnya tentu akan berguna Bila disiapkan untuk mengatasi kekebalan tubuh dari Deepa Hiruga bisa menyerapnya dan melakukan kombinasi dengan Team Seven sendiri Hal-hal semacam ini mestinya sudah biasa dilakukan oleh para ninja-ninja di masa lalu Dimana mereka ini di beberapa adegan yang awalnya musuh malah menjadi rekan Ketika sama-sama menghadapi masalah utama mereka Kedua adalah Mitsuki Nah, dari semua genin nanti Sepertinya Mitsuki yang paling banyak disorot perannya Dia bahkan melakukan berbagai teknik-tekniknya Untuk menghadapi Deepa kara ini Mitsuki tentunya dalam segi kemampuan ninjutsu di atas rekannya Dia juga paling bijak dalam memilih sikap ketika menghadapi para musuh-musuhnya Mitsuki sendiri menghadapi Deepa kara ini Dengan bantuan teknik ular miliknya Kemampuan yang sering ia gunakan atau ayahnya gunakan Teknik Seijasu Mungkin yang pertama akan ia gunakan Dan biasanya ia juga mengambil informasi dari target ini Mungkin ini sama saat pertama kali berhadapan dengan Anato tersebut Dan kami pikir Mitsuki selalu mengesankan dan menarik di setiap pertempurannya Tapi yang jelas ia tidak sendiri Karena disana memang tidak diperlihatkan Boruto Tapi rekannya yang lain Ya, ketiga ini adalah Sarada Sharingan Kemampuan Sarada akhirnya kembali diperlihatkan dalam episode terberikutnya Dimana Sharingannya telah diaktifkan Hmm, bagaimana Sarada bisa membantu Mitsuki menghadapi Deepa kara ini ya Kalau dalam adeganya sih ia terlihat mengamati pertempuran Mitsuki Dan sebenarnya itu Sarada sendiri Di animenya masih diperlihatkan hanya memiliki satu tomoe saja Aksi Sarada dengan Sharingan ini memang akan berperan Karena Deepa sendiri juga mengamati mata merah tersebut Yang terus mengawasi pertempurannya dengan Mitsuki Nah menarik nih Jika dalam chapternya pernah terjadi Dimana Sarada ini berperan menghadapi Boruto Mereka bisa mengalahkannya dan menesak Boruto Karena Sarada mengawasinya dengan saringan tersebut Tidak hanya itu di beberapa adegan Sarada juga sering menggunakan saringannya untuk melihat pertempuran Karena ya kita tahu Sharingan bisa melihat beberapa detik lebih cepat dari mata biasa Dan itulah salah satu istimewanya sharingan Ada beberapa momen pula sharingan ini bisa melihat inti dari tubuh Boruto Yang saat itu terus bergenerasi Kelemahan sharingan umumnya cuma satu Ia tidak bisa melihat cakra dari setiap Shinobi Ia sedang baik atau buruk Lemah atau kuat Karena ini adalah tugasnya dari Biakugan Mengacu dalam chapternya sendiri Nantinya Sarada akan bisa membangkitkan tiga Tomoe Karena saat itu ia sendiri bisa menggunakan tiga sekaligus Tentu ini menjadi istimewa lagi kepada seorang Uchiha perempuan Dan terakhir adalah Deepa sendiri Salah satu adegan di saat ending tersebut juga menampilkan Deepa Kara Menghadapi Kumugakureomoe Deepa sendiri memang belum diperlihatkan pertempuran terbaiknya Namun meski begitu Tetap saja ia pemenangnya Dalam adegan selanjutnya sepertinya akan ditampilkan beberapa kemampuan spesial dari Deepa sendiri Bahkan terlihat banyak adegan Benda seperti balok atau batu bertebangan di sekelilingnya Kemampuan ini kami pikir adalah mirip dari Deepa Dan setiap anggota Kara kami pikir punya kemampuan spesialnya masing-masing Lalu bagaimana nih kira-kira duel yang akan diperlihatkan oleh Deepa Kara ini Terutama ini bisa jadi momen puncak memerebutkan selha Shirama dan melihat seperti apa Kemampuan sebenarnya dari orang satu ini Setelah mendengar penjelasan Omoe Setidaknya para Shinobi sudah lebih berhati-hati Kalau mau melakukan serangan fisik terhadapnya Itulah mungkin alasan Sarada Menggunakan saringan untuk mengamati kelemahan dari satu orang ini Hmm bagaimana menurut pendapat kalian? Oh iya kita moin-koin juga nih Kalau kalian mau beli produk anime macam jaket, kaos, dan lain-lainnya Kalian bisa kunjungi official mark kami Namanya daftar review episode Nah ini sudah tersedia di Tokopedia serta di Shopee Dan untuk akun Instagramnya Kalian bisa kunjungi dengan nama hanzomaru.id Nah ini untuk akun Instagramnya Dan bagi kalian yang ingin custom case HP Mau desain anime atau produk apapun Kalian bisa kunjungi akun Instagramnya Dengan nama drtv.customcase Informasi selengkapnya kalian bisa cek disini Kalian bisa capri disini Dan kita sudah taruh link semuanya Di video daftar review TV Oke kita lanjut membahasannya Nah itulah tadi mengenai beberapa hal menarik dari Boruto terbaru ini Terima kasih telah menonton video kami Jangan lupa like dan subscribe Jika menurut kalian video kami bermanfaat Sampai bertemu di video selanjutnya And see you next time Dadah Sub indo by broth3rmax Terima kasih.